Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kala itu tanggal 16 Maret 624 atau 17 Ramadhan 2 Hijriah Merupakan hari paling bersejarah bagi dunia terutama umat Islam Bukan cuma karena itu bertepatan dengan peringatan diturunnya wahyu pertama Allah SWT Kepada Nabi Besar Muhammad SAW Tapi ketika itulah pertama kalinya meletus perang dahsyat muslim yaitu Perang Badar Perang Badar menjadi pertempuran paling fenomenal dalam sejarah militer dunia Dikarenakan pasukan Islam di bawah komando Nabi Muhammad SAW berhasil mengalahkan musuhnya Yang secara hitung-hitung kasat mata tak mungkin terjadi Bagaimana tidak Kala itu pasukan Nabi Muhammad SAW bisa dikatakan belum siap untuk berhadapan dengan peperangan bersenjata Karena memang sebelum Perang Badar pecah di Kota Badar dekat Madinah Tak ada rencana bertempur besar dan janjian antara pasukan Nabi Muhammad Dengan pasukan Quraishi pimpinan Amir bin Hisham alias Abu Jahal Memang sih selama setahun terakhir sebelum Perang Badar terjadi Sudah sering terjadi konflik kecil antara umat Islam dengan warga Mekah Jadi kisahnya begini Saat itu pasukan kanjeng Nabi Muhammad SAW mau menjegat rombongan sodagar-sodagar Atau kafillah Quraishi yang baru pulang dagang dari Suriah Rencananya mau dijegat dekat sumur dari sumur mata air di Lembah Yalyal Gak tanggung-tanggung sob Sodagar yang mau dijegat ini orang besar di Mekah Dia pimpinan utama Bani Quraishi Namanya Abu Sofyan bin Ham Tiba-tiba saja secara tak sengaja pasukan Nabi Muhammad SAW menemukan orang tak dikenal Setelah diamankan dan diperiksa Ternyata keduanya adalah prajurit pengintai dari pasukan tempur si Abu Jahal Dari keduanya baru diketahui bahwa ternyata tak jauh dari situ seribuan mungkin lebih tentaranya Abu Jahal Sudah siap menyerang pasukan Nabi Muhammad SAW Jadi Abu Jahal bawa pasukannya setelah dapat informasi dari Abu Sofyan Tentang rencana penghadangan yang akan dilancarkan pasukan Nabi Muhammad SAW Waktu itu Nabi Muhammad SAW cuma punya sekitar 300an prajurit tempur saja Senjatanya juga tidak selangkap pasukan Abu Jahal loh Nah kendaraan pasukan Nabi Muhammad SAW juga cuma beberapa ekor untah dan kuda saja Walaupun begitu pasukan Nabi Muhammad SAW tidak gentar sama sekali Apalagi dalam rompongan itu ada banyak penglima perang Seperti Abu Bakar al-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, dan Hamzah bin Abu Muntalib Di sisi lain karena sudah kadung ketahuan Abu Jahal langsung memerintahkan pasukannya untuk bergerak menuju lokasi pasukan Nabi Muhammad SAW Singkat cerita kedua pasukan bertemu di lokasi pertempuran Nah disini perangnya pun tidak langsung bakpik-buk saling serang Yang bertempur itu awalnya komandan-komandan tempur masing-masing tiga orang Di kubu muslim ada Ali, Hamzah, sama Ubaidah bin Al-Haris Tiga komandan tempur pasukan Abu Sofyan mati semua dalam adu tanding itu Seketika itu juga baru mulai pecah kontak senjata Nabi Muhammad SAW mengatur strategi semua prajurit diminta untuk bertempur jarak jauh dulu pakai serangan panah Kalau musuh sudah dekat baru angkat pedang Nah disini baru muncul kisah yang luar biasa Dalam situasi perang yang memuncak Nabi Muhammad SAW memerintahkan pasukan maju menyerang Sembari melempari batu kerikil ke arah musuh Dan teriak Ya Mansur Amid Entah kenapa serangan pasukan Nabi Muhammad SAW itu membuat musuh lari tunggang langgang Dilanda ketakutan yang amat dahsyat Mereka kabur Banyak juga yang luka-luka dan mati Ternyata dalam pertempuran tak sebanding itu Nabi Muhammad SAW mendapat pertolongan dari pasukan terdahsyat dunia Pasukan ini tak terlihat Tapi serangannya nyata Dan mengerikan bagi kaum Quraishi Tapi sosok pasukan misterius ini tersurat dalam Al-Quran disebutkan komandi seorang pemimpin bernama Jibril Tak cuma satu dua Tapi rubuan pasukan Jibril yang datang menolong Nabi Muhammad SAW Subhanallah Mereka semua malaikat Seperti terdapat dalam surat An-Anfal ayat 12 Ingatlah Ketika Tuhanmu mau ahyukan kepada para malaikat Sesungguhnya aku bersama kamu Maka teguhkan pendirian orang-orang yang telah beriman Gelak aku akan jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir Maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka Selain itu terdapat juga dalam surat Al-Imran ayat 123-125 Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan badar Padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah Karena itu bertakwallah kepada Allah SWT Supaya kamu mensyukurinya Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mu'mim Apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit Ya cukup Jika kamu bersabar dan bersiap-siap Dan mereka datang menyerang Kamu dengan seketika itu juga Dicaya Allah SWT menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda Dari Ibnu Abbas RA Ia pun berkata Ketika perang badar Rasulullah SAW memandangi kaum musrikin yang berjumlah 1.000 pasukan Sedangkan sahabat-sahabatnya berjumlah 319 orang Lalu Nabi Allah SWT menghadap Qiblat Kemudian beliau mengadahkan kedua tangannya Lalu beliau berdoa kepada robnya Dengan mengeraskan suaranya Ya Allah Patuhilah untukku apa yang engkau janjikan kepadaku Ya Allah Berikanlah Apa yang engkau janjikan kepadaku Ya Allah Jika engkau membinasakan pasukan Islam ini Maka tidak ada yang akan beribadah kepadamu di muka bumi ini Beliau SAW terus berdoa kepada robnya Dan menengadahkan kedua tangannya menghadap Qiblat Hingga selendang beliau terjatuh dari pundaknya Lalu datanglah Abu Bakar Mengambil selendang tersebut Dan memakai kanya kembali ke pundak beliau SAW Kemudian mendekapnya dari belakang Seraya berkata Wahai Nabi Allah Cukup sudah menajatmu kepada robmu Karena dia pasti akan memberikan kepadamu Apa yang telah dijanjikan untukmu Kemudian Allah SWT menurunkan ayat Ingatlah Ketika kamu memohon pertolongan kepada robmu Lalu diperkenankannya bagimu Sesungguhnya aku mendatangkan bala bantuan kepadamu Dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut Quran Surat An-Anfal ayat 9 Lalu Allah membantunya dengan mendatangkan para malaikat Abu Zamil berkata Abu Zamil berkata Lalu Ibnu Abbas menceritakan kepadaku Ia pun berkata Tatkala ada seorang dari kaum muslimin pada perang tersebut sedang mengejar seseorang dari kalangan orang kafir yang ada di hadapannya Tiba-tiba dirinya mendengar suara pecutan cambuk dari atas Dan suara seorang penugang kuda Dia pun berkata Majulah hai zoom Lalu dirinya menjumpai orang kafir Lalu dirinya menjumpai orang kafir tadi telah terjatuh Tersungkur dan mati Dia menghampirinya dan melihat di hidung dan wajah laki-laki itu Ada bekas cambuk Dan semuanya berwarna hijau Selanjutnya orang ansur tadi datang kepada Rasulullah SAW Dan menceritakan kejadian tersebut Maka beliau berkata Engkau benar Itu adalah bantuan dari langit ketiga Dan kaum muslimin pada perang badar tersebut Membunuh 70 orang kafir Serta berhasil menawang 70 yang lainnya Abu Zamil berkata Ibnu Abbas berkata Tatkala kaum muslimin berhasil menawan para tawanan Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar dan Umar Apa pendapat kalian tentang hal yang pantas dilakukan terhadap para tawanan Abu Bakar berkata Wahai Nabi Allah Sesungguhnya mereka anak paman Dan punya ikatan keluarga dengan kita Saya berpedapat Agar kiranya engkau mengambil tebusan dari mereka Dan itu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi orang-orang kafir Semoga Allah memberi mereka petunjuk untuk memuluk Islam Lalu beliau Nabi Muhammad SAW bertanya Bagaimana menurutmu Ibnu Al-Hatab Aku pun menjawab Tidak Demi Allah Wahai Rasulullah Aku tidak sependapat dengan Abu Bakar Namun aku berpendapat Agar engkau mengizinkan kami untuk membunuh mereka Engkau persilahkan Ali untuk membunuh Akhil Dan mempersilahkan diriku untuk membunuh Fulan Karena sesungguhnya mereka itu adalah gembong kekufuran dan pemimpin kesesatan Kemudian Rasulullah SAW pun lebih cenderung kepada pendapat Abu Bakar Dan bukan kepada pendapatku Keselan harinya aku datang dan mendapati Rasulullah SAW bersama Abu Bakar Sedang duduk sambil menangis Aku berkata Wahai Rasulullah Beritahukan kepada aku apa yang membuat engkau dan sahabatmu menangis Seandainya aku mendapatkan sesuatu yang patut ditangisi Maka aku akan menangis Dan jika aku mendapati hal itu Maka aku pun akan ikut menangis karena tangisan kalian berdua Rasulullah SAW menjawab Aku menangisi apa yang disampaikan sahabat-sahabatmu Untuk mengambil tebusan mereka Telah diperlihatkan kepadaku Siksaan bagi mereka yang lebih dekat daripada pohon ini Yaitu pohon yang berada dekat dari Nabi SAW Dan Allah SAW telah menurunkan ayat Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan Sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi Quran Surat An-Anfal ayat 67 Hingga firmannya Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu Sebagai makanan yang halal lagi baik Quran Surat An-Anfal ayat 69 Lalu Allah menghalalkan Genimah untuk mereka Hadis sahih direwetkan oleh Muslim Perang Badar pecah karena penidasan dan penzaliman yang dilakukan Kaum kafir Pengasam Mekah kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam Harta benda dan rumah Muslim dirampas Bahkan diusir dari Mekah Dan akhirnya menetap di Madinah Subhanallah Kisah peperangannya sangat luar biasa Meninspirasi bagi kita semuanya ya Semoga dari kisah yang Rizky sampaikan bisa bermanfaat Dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya Terima kasih juga buat teman-teman semuanya Yang sudah dukung dan nonton video ini sampai akhir Rizky doakan semoga kalian sehat terus Lancat terus Rizkynya Dan dimanapun kalian berada Semoga selalu dalam berdoa Allah SWT Dan buat teman-teman semuanya yang baru nonton video ini Yuk dukung dulu channel Rizky Nuridaya Dengan cara klik like, komen, subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang menarik Dan menginspirasi lainnya dari Rizky Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir Sekian dari Rizky, Rizky pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh